Proses penghitungan suara Pilpres masih berjalan, namun tuduhan kecurangan pemilu menjadi misteri. Siapa yang memiliki data lebih valid dan lebih akurat, kami akan memperbincangkannya dengan tim kampanye Nasional Joko Ibaruf, Vicky Satari, dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Fasko Rusemi. Kami juga sudah terhubung dengan Komisioner Bawaslu, Fritz Edward. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, selamat malam. Saya ke Fasko terlebih dahulu. Fasko tadi baru saja BPN membeberkan hasil kecurangan. Apa saja yang dibeberkan? Pertama-tama memang yang perlu kita sampaikan di sini, dugaan-dugaan kecurangan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada saat atau setelah pemutuan suara itu berlangsung. Dugaan kecurangan tersebut terjadi justru malah sebelum masa kampanye sudah mulai terlihat itu, terstruktur dan masifnya sudah sangat terlihat. Seperti misalnya pada saat yang tadi disampaikan oleh tim dari BPN Pemenangan Nasional, seperti ada diduga banyak sekali aparat AISN-AISN itu yang juga ikut bergerak, ikut memenangkan suaranya 01. Kan kita sudah sama-sama lihat di situ ya, semua video viral bagaimana lurah-lurah, bupati-bupati, kepala daerah semua, bahkan sampai aparat yang juga ikut mengarahkan kepada suara 01. Lalu terjadi juga pada saat pencoblosan tersebut, banyak juga penggiringan-penggiringan suara di situ, dan juga formula-formula C1 yang berubah, formula C1 yang surat-surat suara yang sudah tercoblos. Jadi di sinilah yang kita membuat, kita melihatnya, ini sudah tidak bisa dibiarkan begini saja. Ini sudah sangat TSM lah, kejadian-kejadian kecurangan ini. Baik, saya ke Bang Vicky. Bang Vicky berarti mengarah kecurangan dilakukan oleh kubu Anda, kubu 01? Ini sebenarnya kalau, ini juga sebenarnya sudah diskusi agak lama juga ya, jauh sebelum pencoblosan, saya ingat betul habis rapat persiapan debat dengan Bang Ferry Mursi dan Baldan di KPU, ditanyakan juga berkenaan dengan ada semacam kecurigaan, ini belum apa-apa sudah dicurigai pihak penyelenggara penaksananya, maksudnya upaya-upaya delegitimasi ini juga terjadi, tapi perlu diingat bahwa semua mekanisme prosedur pencoblosan ini kan sendiri ditetapkan bersama di DPR. Semua koalisi di situ ada, diputuskan. Bagaimana detail teknisnya. Bahwa sekarang kalau misalnya bicara di 800 ribu lebih TPS, ini semua ada saksi. masing-masing dari pilpres, ada dari DPD, dari caleg legislatif tingkat 1 sampai dengan 2 dan pusat gitu ya. Kemudian ada pengawas, ada pelaksana, kemudian ada lagi masyarakat. Di setiap, pada saat TPS selesai dihitung suara, masyarakat ikut. memotret, dan seterusnya. Kemudian juga, apa namanya, ada pleno di tingkat kecamatan. Kemudian berjenjang ya, tingkat kota kompaten, kota kompaten, kemudian ada banyak juga inisiatif masyarakat, apa namanya, untuk menghitung C1 secara mandiri. Seperti koal-koal dan seterusnya. Ini, apa namanya, sudah prosedurnya sudah dibuat, dan sebetulnya ada mekanisme. Bicara kecurangan ini bisa dilihat. Oke, baik saya ke Pak Fritz lebih dahulu. Pak Fritz, berbicara soal kecurangan adalah ranah bawas lu sebenarnya. Anda melihatnya seperti apa dengan BPN memaparkan data temuan kecurangan ini yang seharusnya dilaporkan ke Anda, Pak Fritz? Ya, baik, terima kasih. Kalau kami melihat bahwa fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang kami lakukan, selama ini telah ada. Kami terkait dengan pelanggaran, misalnya, ada 7.299 temuan dan laporan. Kemudian juga ada 392 laporan pidana, yang mana 103 sudah ada putusan pengadilan. Artinya adalah, setiap tahapan, baik itu juga jenis pelanggarannya, juga sudah ada mekanisme perbaikannya, ataupun baik secara administrasi ataupun secara hukumnya. Kalau kita bisa melihat dari rekapitulasi nasional yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir, ada beberapa misalnya ketidakjelasan ataupun perdebatan yang muncul selama proses rekapitulasi. Dan itu terakhirnya juga bisa terkoreksi atau juga ada diberikan kesempatan di mana untuk mengajukan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu. Artinya adalah, secara undang-undang, itu keresahan apabila proses yang tidak sesuai, itu ada celah dan ada aturan untuk dapat melaporkannya. Baik, saya ke Fasko-Fasko. Bawaslu sudah membuka pintu selebar-lebarnya bahwa di sini sudah ada 7.299 temuan dan laporan, ada 300 lebih laporan pidana, dan sudah ada lebih dari 100 yang ditindaklanjuti. Jadi, kalau dari PPN lebih dari itu datanya atau bagaimana? Lebih dari itu. Jadi gini loh Mbak, ini bukan lagi di tataran perasaan, bukan lagi di tataran curiga, tapi kami memiliki fakta-fakta yang jelas. Di lapangan kami memiliki betul-betul seluruh fakta ini dan sudah kita rangkum. Dan akhirnya kita sampaikan juga pada saat acara tadi di Sahit. Kita pun sudah melaporkan kepada Bawaslu dugaan-dugaan kecurangan tersebut, baik itu dari kecurangan sistem perhitungan. Ini seperti ada penggiringan di situ. Penggiringan seperti ada framing untuk mengkondisikan bahwa memang ternyata 0-1 yang menang. Padahal real datanya yang kita hitung itu jauh kita di atas 0-1. Berapa persen datanya? Terakhir per detik tadi, di Satil Sahit tadi, kita menghitung kita 54 persen kemenangan kita. Walaupun kita dicurangi, kita masih menang di situ. Jadi inilah yang membuat kita, ini nggak bisa begitu saja. Nasib bangsa, karena harga satu suara ini sangatlah tinggi. Jangan kita cederai harga suara rakyat. Jadi, Bang Fasko menurut Anda hasil hitung KPU adalah bohong? Kalau yang disampaikan, yang kita yakini di sini adalah, seluruh dari perhitungan suara baik itu situng dan itu yang ditampilkan oleh real kawannya KPU, banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran. Sudah disampaikan beberapa kali oleh ahli-ahli IT kita dari BPN juga menyampaikan, kami punya faktanya dan kita capture per menit. Per menit ternyata berubah, berubah, berubah. Perubahan itu pun sangat drastis. Bahkan ada yang suara sahnya sekian, jumlah suara Pak Jokowi malah di atas suara sah. Banyak sekali TPS-TPS yang mengalami hal itu. Jadi, ini bukan tataran perasaan saja. Ini sudah kami memiliki fakta dan data yang jelas, sangat konkret. Oke, tidak berencana akan melaporkan KMK jika memang nanti... Loh gini, buat apa kita KMK? Orang kita yang menang kok. Oh gitu. Ngapain kita KMK? Kita di sini posisinya menang. Walaupun posisi keputusan KPU itu, mungkin memenangkan 0-1 misalnya. Berani enggak KMK mengumumkan seperti hal yang tidak sesuai kenyataannya? Oke, baik. Oke, Pak Fikir silahkan dikandalkan. Iya, jadi kalau kita juga sepakat dengan TSM ya. Tapi yang dipegang oleh TKN, TSM ini adalah transparan, sangat faktual, dan metodologis. Sejak awal kita buka real account kita. Real account room ya, war room real accountnya TKN. Kemudian kita persilahkan mengundang media, publik, hadir. C1 gini loh, ini tuh 800 ribu TPS. Apabila ada kecurangan, masing-masing gitu. Ini bisa terlihat, letupan di masyarakat. Ini kan terlihat tuh, Pak. Ini kita dulu ya, kan saya enggak menggangguan dan bicara. Iya, lanjut, lanjut. Kemudian, faktanya ini bisa, kita punya data juga, kita punya fakta, kita punya saksi semuanya. Kita kontrol semuanya juga, apa namanya, di daerah-daerah. Kemudian yang kedua, bicara tentang pada saat quick count dipermasalahkan Persepi. Ketika lagi ada press conference, silahkan diundang untuk buka metodologi, menguji, dan seterusnya juga tidak. Terus kemudian masalah klaim. Ada 62 persen awalnya dari BPN 02. Yang kita cek ternyata, oh ini sumbernya, ternyata bukan real count, tapi sampling dari beberapa TPS itu datanya kita juga terima. Kemudian lagi, berikutnya, bicara tentang publik. Kalau misalnya ini mengatasnamakan publik, ini sudah ada survei Lidbang Kompas juga. Bahwa di atas 80 persen masyarakat, ini percaya, meyakini bahwa perjalanan pemilu ini berjalan lancar. Dan percaya juga kepada penyelenggara pemilu. Ditambah kalau misalnya hanya di bawah 1 persen, 0, sekian saja yang akan mendemonstrasi kalau misalnya terjadi hal-hal yang dianggap tidak sesuai. Jadi ini bicara tentang survei sudah, metodologi sudah. Yang terakhir, kemudian juga, ini kita juga heran, sebelumnya juga sudah beredar juga di media sosial, terlepas dari manapun. Ini checklist, ada nama judulnya, Tiga Skenario Kemenangan Adil dan Makmur. Ada tiga tahap fase, ini kita nggak tahu nih sumbernya dari mana. Cuma kalau misalnya melihat, oh ini kita klaim kemenangan tebal. Di 22 persen ini sama, hari sama lah apa yang terjadi hari ini klaimnya. Yang kedua misalkan dengan undang media asing saja, bicara tentang people power. Ada beberapa yang sudah siap. Kemudian pecat ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau misalnya disampaikan masalah klaim, sebetulnya kan ada proses ya. Semuanya ada, apa namanya, disepakati. Sekali lagi, ini prosedur yang disepakati oleh semuanya. Bukan hanya 01 saja. Bang Sob, Bang Sob, Bang Sob, silakan. Jadi gini loh, tadi kalau memang nyatanya, kalau memang dari 01 itu tidak meyakin tidak ada kecurangan, tahu apa yang tersebar selama ini. Bagaimana dengan kondisi pada saat, bahkan bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri pun banyak sekali suara-suara yang sudah tercoblos. Surat suara yang sudah tercoblos sebelum pemilihan. Ini kan mengerikan. Saya ingin menemukan. Kalau memang nggak ada kecurangan, kenapa nggak berani kita bareng-bareng aja, kita bikin TPF, tim bentuk fakta. Kenapa nggak berani? Bukan nggak berani, ini kan bicara tentang ada mekanisme. Ya mekanisme juga kita jalani, tapi ternyata tidak diberangkan. Kan ini belum diputuskan. Ini kan lagi di proses. Tadi pihak Bawasri juga menyampaikan. Ini sedang lagi dalam proses. Ya kita tunggu, kalau misalnya kita ini tunduk pada hukum, ya kita tunggu proses-prosesnya. Kan begitu? Kalau kita tunduk pada hukum, tidak akan ada ASN-ASN yang mendukung Pasong 01. Tidak akan ada mengkampanyekan. Kepala-kepala daerah itu mengkampanyekan 01. Nggak boleh. Ada ASN yang menjadi tim ses 02 juga. Yang mengundurkan dirinya belakangan selama-lamanya. Kalau kepala daerah kan orang partai, Bang Pasko. Bukan masalah orang partai. Di undang-undang tidak diperbolehkan loh, kepala daerah mendukung salah satu talon kandidat Pilpres di situ. Apalagi gini loh, misalnya. Capres pertahanan seharusnya di undang-undang pun harusnya mengundurkan diri dulu. Jadi pada tahun 22 Mei... Tadi undang-undang itu nggak begitu. Ya dibaca dengan undang-undang yang masalah. Ya itu salah. Pada 22 Mei, misalnya posisi tetap seperti ini. Memenangkan 01. Anda kemudian akan mengancam KPU. Jangan sampai mengumumkan atau bagaimana? Loh kan itu sudah jelas tadi. Pidatau Pak Prabowo menyampaikan bahwa kami menolak. Dan Pak Jokosantara juga menyampaikan bahwa kami menolak. Kalau misalnya tetap diumumkan, apa yang akan terjadi? Karena KPU sudah... Karena kami menganggap KPU sudah menyalahgunakan hak suara rakyat. Kalau tetap diumumkan, apa yang akan terjadi, Bang Pasko? Ya kita lihat nanti. Kita serahkan kepada rakyat. Seperti apa yang akan terjadi? Pada saat suara-suara rakyat itu tidak dikawal dengan sebenarnya. Kenapa? Tidak akan menggerakan masa? Kami sama sekali tidak pernah menggerakan masa di sini, Mbak. Tapi di sinilah. Kalau pada saat rakyat suaranya dicurangi, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, kan? Oke, saya ke Pak Fritz. Pak Fritz tanggapannya dengan banyaknya. Katanya ada lebih dari 7 ribu yang di data bawah. Lebih dari kecurangan itu. Dan memang kecurangan sudah terjadi sejak lama. Bawah, seperti apa tanggapannya? Kalau kita melihat, Pak, bahwa jangan dilupakan bahwa Pilpres ini kan juga berkaitan dengan pilek. Dan kalau kita melihat dari 7.299 laporan dan temuan, itu kan juga bercampur antara apakah itu pelanggaran pilek dan apakah itu pelanggaran pilpres. Dan juga jangan dilupakan bahwa pada hari H ada 45 pelanggaran pidana yang juga sedang dalam proses. Artinya adalah setiap proses yang tadi sudah disampaikan dari 103 putusan pengadilan yang ada, itu kan bercampur. Itu baik ada misalnya kampanye di tempat umum, ASN yang tidak netral, kemudian juga misalnya ada money politik, kemudian ada juga kampanye di rumah ibadah atau di tempat perkulihan. Artinya adalah proses-proses pidana yang memang menjadi tugas daripada Bawaslu, itu telah dicoba dan diupayakan untuk sehingga proses pemidanannya dapat sampai dengan selesai. Tapi kan juga ada juga namanya pelanggaran administrasi misalnya. Sampai sekarang pada proses rekapitulasi nasional yang kita sedang lakukan, proses pelanggaran administrasi bagi partai politik peserta pemilu yang misalnya ada prosedur yang tidak sesuai, itu dapat melaporkan kepada Bawaslu RI ataupun kepada Bawaslu Provinsi. Artinya proses untuk penegakan hukum pemilunya, baik segi pidana-nya, administrasinya, dan juga DKPP dalam etikanya, itu juga semua sedang dalam proses penyelesaian. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Pada pekan lalu, tim kampanye nasional Jokowi-Maruf sempat merayakan kemenangan Paslo 01 Jokowi-Maruf atas perlahan suara yang mencapai 80 juta suara. Perlahan suara ini berdasarkan sistem perhitungan internal dari tim kampanye nasional Jokowi-Maruf. Digelar di gedung high-end Jakarta pada tanggal 8 Mei lalu, tim kampanye nasional Jokowi-Maruf merayakan raihan 80 juta lebih suara yang memilih Paslo 01 berdasarkan perhitungan internal TKN. Jokowi-Maruf meraih suara sebesar 56,08 persen dan Paslo 02 sebesar 43,92 persen. Erik juga mengatakan, apa yang dilakukan TKN saat ini adalah bagian transparansi kepada masyarakat. Kalau dulu 2014 bedanya 4-5 juta, sekarang hasilnya ini bedanya hampir 13-15 juta. Berarti kan ini suatu tambahan suara yang hampir 3 kali lipat. Menunjukkan bahwa memang pada saat ini, pilihan saat ini yang terbaik masih Pak Jokowi-Dodo. Dan kalau kita lihat juga dari presentasi suara sendiri yang tadinya 5-6 persen, sekarang kan 10-12 persen. Justru double juga. Jadi secara jumlah suara naik 3 kali lipat, tapi dari pada hasil persentase 2 kali lipat. Dan dari pihak media sendiri bisa melihat secara langsung apa fakta dan data yang selama ini mungkin selalu diperdebatkan. Dan insya Allah saya yakinin di bulan Ramadan ini seluruh pemimpin-pemimpin bangsa pasti ingin melihat kembali bangsa ini bekerja bersatu. Angka 80 juta diperoleh dari tingkat partisipasi sebesar 145.454.500 pemilih. Dengan raihan tersebut artinya Jokowi-Ma'ruf telah berhasil menembus syarat terpilih di atas 50 persen plus satu. Namun demikian TKN akan tetap mengawal perhitungan suara hingga usai nanti berdasarkan sistem perhitungan KPU yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang. Ketua TKN Erick Thohir juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak termasuk masyarakat, relawan yang telah berjuang untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Dari Jakarta, Disa Amora, Teri Diba, INews melaporkan. Baik kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Bang Vicky. Bang Vicky, 80 juta suara. Itu klaim dari mana? Data dari mana? C1-nya ada semua, sudah di-input semua oleh lebih dari 250-an ya relawan entry yang ada di war room Real Contek TKN. Pada saat diawali juga kita kan mengundang media, mengundang publik. Setiap hari datang ada buku tamu, tiga sif, kemudian C1-nya fisiknya ada, dan apapun nanti ya kita simpan semua. Tadi nggak ada klaim, tapi bukti by process. Setiap hari kita press conference, setiap hari kita undang media, melihat, mengecek gitu ya. Dan kita juga lihat di daerah-daerah teman-teman yang mengawal pleno dari tingkat berjenjang tadi, dari mulai kecamatan, kota lubatan, provinsi, dan seterusnya. Kita juga kawal semuanya. Jadi posisi hari ini TKN tadi seperti yang ini, kita 80 juta plus itu suara, itu ada buktinya. Berapa persen 80 juta plus itu? Kan kalau misalnya dari partisipasi tadi yang disebutkan, itu kan lebih dari 80 persen kalau KPU. Versi kami 80,5 persen sebetulnya partisipasi pemilih ya. Kan kalau misalnya 145 juta di bawah 150 juta lah total gitu, 80 juta kan berarti udah lebih dari 50 persen sebetulnya. Ini kan tergantung N-nya sampai berapa. Baik saya ke Bang Fasko. Bang Fasko, angka 54 persen. Anda berani membuka warung Anda? Seperti yang tadi dikatakan Bang Fiki? Kurang apa, kami udah buka data tadi kok. Sekarang data yang dimiliki TKN mana? Jangan cuma pamerin, alat yang canggih-canggih itu doang, tapi datanya pun sebenarnya masih belum bilang datanya di mana. Sebenarnya gini mas, jadi yang pertama-tama gini loh. Sebelum pemilihan saja, jauh-jauh hari sebelum pada saat pencoblosan, kami pun dari BPN maupun dari para partai koalisi sejen-sejennya pun sudah datang ke KPU untuk memprotes mengenai DPT Siluman, 17,5 juta DPT Siluman. Tuh apa kabar sekarang? Sudah diverifikasi oleh KPU? Belum, sampai Hamin 2 pun kami bertanya kepada KPU, Pak Asin datang ke sana. Bertanya, ini gimana DPT Siluman itu? Ya nanti akan kita perbaiki, ya nanti akan kita perbaiki. Kurang baca informasi. Sampai itu pun tidak diperbaiki. Hamin 2 kita datang ke sana, masih belum diverifikasi untuk hal itu. Masih banyak sekali. Dan gini misalnya, contohnya kayak di Jawa Timur aja deh. Jadi apa, Anda inginkan pemilu ulang atau seperti apa? Sebentar Pak, pada di Jawa Timur aja, pilkada tahun lalu itu 19,5 juta suaranya. Dan pilpres itu 24,7 juta. Masa cuma selisih yang nggak nyampe setahun ini ada penggelembungan suara sampai 5,7 juta? Jadi yang diinginkan BPN adalah pemilu ulang seperti itu, Pak Asin? Kami inginkan ada pemilu yang jujur dan adil itu aja, soh, udah selesai. Jadi kalau pemilu ini jujur dan adil, insya Allah negara kita pun akan maju dan adil dan makmur ke depannya. Oke, baik kita, terima kasih Bang Vicky, terima kasih Bang Vasco, terima kasih Pak Fritz, kita tunggu tanggal 22 Mei mendatang.